Pemirsa, pernikahan dengan tanggal cantik masih jadi pilihan banyak pasangan seperti halnya tanggal 8 Agustus atau biasanya disebut dengan 8-8 dan momentum 17 Agustus sudah menjadi incaran banyak pasangan untuk melangsungkan pernikahan Pernikahan dengan tanggal cantik masih menjadi pilihan banyak pasangan seperti halnya tanggal 8 Agustus atau biasanya disebut 8-8 dan momentum 17 Agustus sudah menjadi incaran banyak pasangan untuk melangsungkan pernikahan Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Agus Yahya saat ditemui di kantornya pada Kamis 8 Agustus Agus Yahya mengatakan untuk di tanggal 8 Agustus atau yang biasanya disebut 8-8 KUA Kecamatan Pekalongan Barat tercatat ada satu pasang dan pada tanggal 17 Agustus mendatang sudah ada satu pasang yang mendaftarkan diri untuk melangsungkan akad nikah Menurutnya Agustus di kalangan masyarakat untuk hari-hari tertentu atau tanggal cantik masih banyak menjadi pilihan untuk mengabadikan momentum berharganya seperti melangsungkan pernikahan Agustus juga menambahkan bagi masyarakat bisa mendaftarkan diri ke kantor urusan agama terdekat 3 bulan sebelum pelaksanaan agar bisa menyiapkan persyaratan pasangan menikah yang harus dilengkapi sebelum melangsungkan pernikahan di hari cantik 8 Agustus ada satu pasang yang tanggal 11 Agustus juga ada satu pasang biasanya untuk momen-momen tertentu kayak gitu banyak gak sih Pak rame Pak? biasanya sih rame cuma ya biasanya yang kayak tanggal sama bulannya sama ya itu biasanya rame atau kawannya sama gitu untuk membaginya gimana itu Pak nanti Pak dari Kawa sendiri Pak? kalau di Kawa ini kan sekarang aturannya bahwa jam-jam yang sama palingan masing-masing harus dua dua apa namanya dua mempelai gitu dua pasang ya karena petugasnya dua jadi kalau sudah ambil jam 7 ya yang selanjutnya harus menyesuaikan selain jam 7, jam 6, jam 8, jam gitu Robani Batik TV melaporkan selamat menikmati